Vietnam sukses mempermalukan Laos dengan skor mencolok 6-0 dalam laga perdana penyisihan Grube Piala AFF 2022 pada Rabu malam. Berlangsung di New Laos National Stadium, Vietnam tampil begitu dominan dengan mengurung pertahanan Laos yang dipaksa bermain pertahan. 6 gol Vietnam diborong oleh Nguyen Tian Lin, Do Hung Dong, Ho Tan Tai, Doan Van Hau, Nguyen Van Thuan, dan Fu Van Tan. Dengan sistem 3-4-3 yang diusung Park Hangzhou, Vietnam mampu menguasai ball possession hingga 70 persen. Tak hanya itu, Nguyen, Tian Lin, dan kawan-kawan juga mampu melesatkan 24 tembakan, 7 di antaranya mengarah ke Gawang Laos. Atas hasil tersebut, The Golden Stars menggeser Malaysia dari puncak klasmen Grube Piala AFF 2022. Meski sama-sama mengumpulkan 3 poin, namun Vietnam unggul perihal agresivitas gol, sedangkan Laos harus duduk di peringkat terbawah dengan tabungan 0 angka. Vietnam sebagai tim unggulan langsung menunjukkan tarinya di Partai Perdana Piala AFF 2022. Yang menarik adalah ke-6 gol, The Golden Stars, sukses diciptakan oleh 6 pemain yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak bergantung pada satu atau dua pemain untuk mencetak gol. Kolektivitas yang diusung Park Hangzhou menjanjikan Vietnam untuk menjadi juara Piala AFF 2022 tersebut. Sementara itu, Laos diperkuat banyak pemain muda pada laga ini. Pelatih Laos, Michael Weiss, disebut hanya membawa satu pemain yang memiliki lebih dari 15 caps bersama tim nasional. Di sisi lain, Vietnam memiliki sejarah pemain berpengalaman termasuk Nguyen Quang Hai. Dia adalah salah satu pemain yang berhasil membawa Vietnam menjadi juara Piala AFF 2018. Selain lewat skor akhir, dominasi Vietnam atas Laos juga tercermin melalui statistik pertandingan. Berdasarkan statistik yang ada di laman resmi Piala AFF, Vietnam melancarkan 8 shot on target sepanjang pertandingan melawan Laos. Di sisi lain, Laos hanya mampu melancarkan 2 shot on target. Vietnam pun unggul dengan penguasaan bola yang mencapai 70 persen. Berkat kemenangan ini, Vietnam berhak menempati posisi teratas Klasmen Grup B, Piala AFF 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!